Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeeey Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Tuan Obi, Pandu Gaming ngapain, Pandu Gaming, gimana sih caranya Pandu Gaming, gimana apanya kocek Pandu Gaming pengen memutar lagu DJ ini, putar lagu Ya ampun Pak Unat, Pandu Gaming jadi titan speaker men, Pandu Gaming bukan bawa-bawa speaker gitu Walaupun ya bawa-bawa speaker sih, tapi ini bukan untuk putar musik Pak Unat Apa, Pandu Gaming gimana sih, Pandu Gaming kan pengen putar lagu DJ Pandu Gaming Gak ada gunanya dong Pandu Gaming bawa-bawa speaker tapi gak bisa diputerin musik Gak kayak gitu konsepnya Encok Pak Unat Makanya jangan meremehkan titan speaker men, Upgrader Pandu Gaming gitu kan Kalau gak ingin encok Pak Unat Iya Apa, Pandu tega banget nih cucuku menyanyikan lagu terkutuk itu Pandu jadi joget kan, dan langsung encok Makanya apa, jangan meremehkan titan speaker men, Pandu Gaming Oke, gimana nih menurut kalian kostumnya Pandu Gaming Tapi emang kayak bawa-bawa speaker sih, besar banget lagi speakernya Soalnya ini adalah speaker titan speaker men, Upgrader guys ya Dan disitu juga Pandu Gaming ditemani sama titan kameramen, Upgrader Bahkan sebenarnya disini Pandu Gaming punya jetpack juga nih, keren kan Apa, Pandu Gaming terus, Pandu Gaming akan jadi apa, Pandu Gaming Masa, Pandu Gaming gak dibeliin kostum juga dong, tenang-tenang Pak Unat Di sini ada kostum Grim Eyes, Pak Unat Apa, Pandu Gaming mengejek Pak Unat ya Gak apa-apa aja, apa ini keren Pak Unat Coba Pak Unat jadi Grim Eyes, nah gak ada bedanya kan Coba sekarang dance, Skibi di toilet Pak Unat Skibi di dum-dum, yes 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 Skibi di dum-dum, nip nip Skibi di dum-dum, yes 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 Skibi di dum-dum, nip 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 Apa Pak Unat, wow hebat banget Pandu Gaming Pak Unat jadi gak engem, lihat nih Pak Unat lompat-lompat Wah Pak Unat merasa seperti muda Seperti muda lagi, seperti muda lagi Tapi jangan lompat-lompat sampai keluar map gitu kan Terlalu seneng Pak Unat Oke guys, ini di PCD kali ini Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Klon Obi Jadi di sini kita akan melewati rintangan-rintangan Obi Tapi menggunakan tubuh kita guys Caranya seperti ini, boom Wow, Pandu Gaming bisa mengeluarkan dirinya Pandu Gaming Apa Pak Unat, maksudnya Pandu Gaming apa? Pak Unat gak lihat klonnya Pandu Gaming Coba Pak Unat, pencet klon Pak Unat Pandu Gaming bisa lihat gak ya? Apa Pak Unat, udah nih Gimana Pandu Gaming, keren kan Wow, Pak Unat bisa terbang ya Ya, ternyata di sini kita gak bisa lihat klon player lain guys Sayang banget Jadi di sini gunanya klon kita jadi kayak tangga gitu guys Bahkan kita gak hanya bisa mengeluarkan satu klon aja Melainkan banyak banget klon Lihat di banyak kan Klonnya Pandu Gaming kita akan tumpuk-tumpuk lagi Wow, sampai Wow, apa yang terjadi? Klonnya Pandu Gaming terlempar Klonnya Pandu Gaming sampai tembus tanah juga tuh guys ya Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Untuk memainkan game klon Obi Ada baiknya kalau kalian like dulu ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis ya Dari pengen kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go Pandu Kita mulai permainannya Dan di tangan pertama kita adalah melewati sebuah gedung Iya, iya Iya, gak bisa guys ya Kita harus menggunakan klon kita Dan Boom, ini dia Kita akan tumpuk 3 klon Oh, jadi tangga Pak Unat Keren juga ya kan Tapi di sini Pandu Gaming gak akan menggunakan tubuhnya Pandu Gaming guys ya Karena di sini ada Skibidi Dub Dub Yes, yes, yes Ini adalah karakter Skibidi Toilet guys Sini kau grimace akan kucapit-capit perut kamu Ayo Pandu kita mulai permainannya Kita akan klon tubuhnya Skibidi Toilet ini Nah, kita akan tumpuk sampai ke langit Skibidi Toiletnya guys ya Lihat nih, kita tumpuk-tumpuk terus Wow, tinggi banget kan Lalu kita naik ke atas Oh my mom Oke, kita berhasil melewati rintangan yang pertama Dan rintangan kedua Ini sepertinya leser Apa menit? Langsung lompat aja Pandu Gaming Oh iya juga Oke, kita berhasil melewatinya Dan selanjutnya kita harus naik tembok ini guys Jadi kita akan coba keluarkan klon kita Ayo klon bertumpuk Dan kita naik ke atas jadi tangga gitu Wah, keren banget Skibidi Toiletnya kayak kerjasama gitu Wajah kan bisa biasa aja gak? Skibidi Toilet Gak usah kayak gitu gitu kan Nyebelin banget Oke, selanjutnya Oh, kita masuk ke dalam lubang ini guys ya Oke, ini dia Kita berhasil Pernut gak encok kan Pernut, aman Pandu Gaming Mantap nih Bahkan larinya Pernut kenceng banget Lihat nih Wih, wih, wih Lucu banget larinya Pernut Kayak bucil gemoy gitu Oke, sekarang kita akan keluarkan klon kita Kita tumpuk guys Agar jadi tangga Yeay, kita berhasil Dan selanjutnya nih apa ini? Air ke? Oh, tembok guys ya Oke, kita akan coba keluarkan Oh, ternyata kita gak boleh terlalu mepet gitu Pak Unat Soalnya klon kita bakalan ketumpuk Jangan didorong-dorong dong Pak Unat Ya, ampun Malah jatuh Pak Unat Jadi kalau kita terlalu mepet dengan tembok itu Klon kita akan muncul di atas guys ya Jadi kita harus sediain space gitu Ya, kostumnya Pak Unat Jadi hilang gitu kan Apa, Pak Unat? Aduh, sakit banget Ini punggungnya Pak Unat Ya, encok lagi Pak Unat Iya Gara-gara kostum grimace-nya hilang Pak Unat jadi encok lagi guys ya Apa, Pak Unat? Di sebelah situ kayak ada robot-robot gitu Pandu Gaming Itu apa? Di sebelah mana Pak Unat? Apa, Pak Unat? Di layarnya Pandu Gaming Lihat tuh Oh, ini Pak Unat Ini Iron Man Pak Unat Oh, ini kostum juga Apa, Pak Unat? Beliin Pak Unat dong Cucuku yang baik hati Dan tidak sombong Dan tidak pelit Yaudah, kalau gitu dibeli aja Pak Pandu Gaming udah transfer tuh robux-nya Kita akan melihat Pak Unat akan menjadi Iron Man guys Dan Pak Unat Kenapa Iron Man-nya jadi kayak gini Pak? Iya Kenapa Pak Unat? Lihat nih Pak Unat bisa terbang Malah jatuh gak bisa terbang Pak Unat, kocak Oke guys Permainannya Pandu Gaming mulai lagi guys ya Karena error lagi kostumnya Pak Unat gitu guys Itu sebabnya Pak Unat sekarang menggunakan Green Eyes kembali guys ya Karena kita mulai dari awal lagi tadi Pak Unat ya Pak Unat rugi banget Udah dibeli mahal-mahal Kostum Iron Man-nya malah gak bisa kepake Iya bener banget Pak Unat Jadi ini cuma sekali pake doang guys ya Bener-bener dah Kena sekem kayaknya kita Pak Unat Ayo Pak Unat Kita langsung mulai aja Pak Unat Melewati rintangan-rintangan ini Dengan cara menumpuk diri kita guys ya Menumpuk Skibidi Toilet dan Green Eyes gitu kan Tapi sayangnya miliknya Pak Unat gak keliatan coy Andai keliatan pasti lebih keren guys ya Ayo kita tumpuk lagi Skibidi Skibidi Toiletnya Berskibidi Dab-dab Yes 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 Skibidi Dab-dab Nip-nip Yeay kita berhasil Dan selanjutnya disini ada tembok berduri guys Nah kita akan coba tumpuk Skibidi Toilet kita yang tinggi Dan Iya berhasil Oh ini apaan ini guys Apakah ini seekor anjing Wow Beneran Pak Unat tidaklah seekor anjing Dan anjingnya memakan Skibidi Toiletnya pandu gaming guys ya Ayo Pak Unat cepat Pak Unat Tumpuk tubuh kita Iya hampir aja Pak Unat ini gigit anjing Nah Iya berhasil Kau tak bisa menangkap Pandu Gaming Doggy Ayo Pak Unat kita lanjut lagi Pak Dan selanjutnya Drop a clone Oh sempatnya kita akan menjatuhkan tubuh-tubuh Skibidi Toilet kita disini guys Oke Agar kepencet tombolnya Dan muncul laser Oh Lasernya akan membuat sebuah jembatan gitu ya Lihat nih Pak Unat Apa manat keren banget Pak Unat Kita berhasil ada teka-tekinya juga ya Pak Unat Dan selanjutnya apa lagi nih Disini ada seorang manusia raksa-aksa gitu Apa manat-panat punya ide yang cukup menarik nih Pandu Gaming Ide Jangan ber***** disitu dong Pak Unat Apa manat Lagian kenapa dia menjulurkan lidah Pak Unat jadi kepikiran untuk ngerjain dia deh Tapi jangan diber***** juga dong Itu artinya dia menjil*****nya Pak Unat Apa manat yaudah biarin aja Pak Unat Sepertinya kita akan masuk ke dalam tubuhnya nih Pak Unat Ayo Pak Unat kita masuk ke dalam Dan di dalam ada Grim Aisyik guys Sebesar banget Bentar ini kan di dalam tubuh ya Berarti dia minum Grim Aisyik Sekalian dengan botol-botolnya Pak Unat ya Apa manat C-c-c-rakus banget Bahkan sekarang dia memakan Grim Aisyik Pandu Gaming Oh iya juga Pak Unat kan sekarang jadi Grim Aisyik Udah minum Grim Aisyik sama botol-botolnya Sekarang makan Grim Aisyik Grim Aisyiknya gitu kan Oke kita harus berhati-hati Jangan sampai menyentuh Grim Aisyiknya Sepertinya Pak Unat Jangan sampai mati lagi Pak Unat ya Karena nanti kostumnya bakalan hilang Dan ini apa Ini darahnya Kaudaranya udah tercemar Sama minuman Grim Aisyik Bahkan warnanya udah berubah Oh pandu ini punya ide nih Nah kita akan buat jembatan gitu Dari tubuh Skibidi Toilet guys ya Oke pelan-pelan Hati-hati Pak Unat Kita menyeberang Dan iya berhasil Dan sekarang kita buat jembatan lagi Tapi hati-hati nih Jangan sampai jatuh Soalnya cuma ujung kepalanya doang Yang nongol gitu kan Yap-yap berhasil Oke selanjutnya disini ada papan tulisan Build Aklon Bread Oke kita akan buat sebuah jembatan guys ya Nah sekarang kita akan letakkan Skibidi Toiletnya disini Disini dan disini Oke udah jadi Dan disini Pandu Gimin punya ide Kalau kita tumpuk sampai tinggi seperti ini Lalu ya ampun Pandu Gimin jatuh No Sampai jadi tengkorek Wow Matanya Skibidi Toilet ternyata cuma satu ya Karakternya Pandu Gimin jadi hilang deh Pak Unat Dan ini bisa main lompat aja Gak perlu buat jembatan Pak Unat Apa Pandu Gimin Nyusahin aja papan tulisan tadi Pandu Gimin Iya Pak Unat Kirain kita disuruh buat jembatan Ternyata bisa langsung lompat Lompat Ada tikus Pak Unat Oh memang betapa rakusnya orang ini Bahkan seekor tikus hidup di dalam tubuhnya gitu Dan selanjutnya disini kita akan buat tangga guys ya Nah kita akan tumpuk tubuhnya Titan Kameramen dan Titan Speaker Men Kita jadikan tangga Lalu kita lewat sini guys Yeay kita keluar Kita keluar dari pantatnya Diberakin kita Apa Pandu Gimin Salah Pandu Gimin Coba lihat lagi Salah apa Kita menjebol punggungnya Pak Unat ya Serem juga coy Ayo Pandu Gimin Kita akan tumpuk lagi tubuh kita disini Iyap nice Satu aja Pak Unat Dan selanjutnya kita tumpuk lagi tubuh Kameramen dan Speaker Men disini Agar Pandu Gimin selama nyebrang Dan selanjutnya kita tumpuk lagi disini Untuk jadi tangga Iyap Iyap Berhasil Ayo Pak Unat Hati-hati Pak Unat Jangan sampai jatuh Dan selanjutnya disini ada botol-botol Grimais Apa Pak Unat Ya sayang banget Kosong isinya Pandu Gimin Pak Unat pengen minum Pak Unat ya Pak Unat kan Grimais Apa Pak Unat Wow Makanan-makanan Stop stop Jangan Jangan disentuh Pak Unat Apa Pak Unat Emangnya kenapa Pandu Gimin pengen memakan semuanya Yang enggak Pak Unat Ini berbahaya pasti Pak Build a clone bread Oke kita akan buat sebuah jembatan Pak Unat Jangan memakan makanan ini Pak Unat Ya ini berbahaya banget Ah Pak Unat Dasar pelit Pandu Gimin Bukan pelit Pak Kalau Pak Unat meninggoy Karakternya Pak Unat hilang lagi nanti Pak Udah dengerin aja Pandu Gimin Nanti Pandu Gimin beliin makanan deh Setelah ini Pak Unat Oke kita akan buat tangga Ya kenapa malah kayak gitu dah Oh sepertinya karena Pak Unat dorong guys ya Jadi disini Pak Unat gak bisa lihat klonnya Pandu Gimin Tapi Pak Unat bisa dorong klonnya Pandu Gimin guys ya Iya berhasil Ah Pak Unat Aduh Pak Unat jadi lapar nih Pandu Gimin Dan disini ada Menara Eiffel Pak Unat Lihat yey Ayo Pak Unat foto dulu sini Pak Oke siap Pak Unat Satu dua tiga cekrek Mantap Kalian foto juga guys ya Dan kirimkan ke Instagramnya Pandu Gimin Di at Pandu underscore gaming 21 Ayo Pak Unat kita lanjut lagi Pak Unat Dan selanjutnya gimana nih Apakah kita Oh kita naik ke atas Pak Unat Kita akan memanjat Menara Eiffel Dengan tubuh kita Pak Unat Kita tumpuk tangganya Kita naik Iya berhasil Dan selanjutnya kita tumpuk lagi Disini tubuh kita yang tinggi Lalu kita naik lagi Keren juga guys ya Dan ini bisa langsung naik kayak gini Kan kita coba lompat Iya Kayaknya gak bisa ya Bisa gak Pak Unat Apa santui aja ya Grimace Unat nih Beda banget ya Gak encek lagi gak loh Pak Unat Oke kita sampai disini guys Dan selanjutnya kita akan menyebrang Tinggal jalan aja Dan disini ada patung Liberty guys Dari Perancis kita langsung menyebrang ke Amerika guys ya Bayangkan dan selanjutnya Oh kita tinggal turun aja nih Pak Unat Oke selanjutnya kita tinggal lompat sini Iya berhasil Apa manat Jangan nyebrang dulu Pak Unat Pak Unat akan memakan donatnya dulu ya Ampun nih orang tua Apa manat Udah tenang Situ aja Pak Unat Jangan kesini dulu Pak Unat akan menghabisi donatnya dulu Baru Pak Unat nyebrang Terus gimana caranya nyebrangnya Pak Unat Ada-ada aja Oh Pak Unat punya ide guys ya Kita akan coba keluarkan Kelonya Pak Unat Pak Unat yang tinggi Lalu kita naik Dan kita langsung lompat ke sana Bisa nggak ya Demi agar nggak menginjak Makanannya Pak Unat Iyap No Pandu Giming jatuh Apa manat ngapain sih Pandu Giming Pandu Giming tadi pengen lompat Pak Unat Ini kan gara-gara Pak Unat Nggak mengizinkan Pandu Giming menyebrang Apa Udah Pandu Giming udah kenyang nih Ayo menyebrang Ya Apa nggak ngomong dari tadi Oke selanjutnya kita akan memanjat Tembok yang tinggi ini Menggunakan klon skibi di toilet kita Yang udah nggak jadi skibi di toilet lagi guys ya Sekarang malah jadi tubuh kita Kenapa klonnya malah di bawah Dan nggak ketumpuk ke atas Dan ini bisa didorong-dorong gitu ya Kita akan buang lainnya Yang nggak kepake dibuang-buang aja ya Nah dibuang Ini dibuang juga Oke sekarang kita akan menumpuk klon kita lagi yang tinggi Nah ini udah Oh belum cukup guys ya Kita harus tumpuk lebih tinggi lagi Lebih tinggi Lebih tinggi Nah ini udah cukup nih Ini tinggi banget cuy Kita angkai Ya ampun apa yang terjadi Kaget Pandu Giming Ya ampun Sepertinya klonnya Pandu Giming Nabrak klonnya Pauna deh Itu sebabnya klonnya Pandu Giming terlempar gitu kan Apa manat Mana cucuku ayo sini Ya Pak Unat udah sampai di atas guys ya Apa Lama banget Pandu Giming Tadi Pandu Giming terlempar ya Pak Oke kita akan coba tumpuk-tumpuk-tumpuk terus Nah ini udah tinggi Sekarang kita akan naik Dan Yee Berhasil Wow Disitu ada Grimace Raksasa guys Ah Pak Unat tapi dia palsu Pandu Giming Pak Unat yang asli nih Bentar dulu Pak Unat coba menghadap ke sana Pak Unat Ini bukannya rambut Pak Unat coba lompat Pak Unat ini kayak rambut kewek gitu guys ya Pak Unat sepertinya pake wik gitu kan Dan disini ada sebuah tulisan drop a klon Oke kita akan menjatuhkan klon kita Oh Agar Grimace memakan klon kita guys ya Eh Pak Unat mana Pak Apa Pak Unat sudah dimakan sama Grimace ya Ya ampun Pak Unat sudah meninggoy lagi nih Oke kita akan coba keluarkan klon kita disini Wih Wih Ya ampun apa yang terjadi Oh Pandu Giming teleportasi Pak Unat ya Keren Keren Dan selanjutnya disini ada sebuah pintu yang besar Apa Pak Unat lihat sini Pandu Giming Ini sepertinya misinya Oh disini kita disuruh untuk menjatuhkan 10 klon guys ya Oh Pandu Giming paham Mungkin kalau kita menjatuhkan 10 klonnya Nanti pintunya akan dikebuka Tapi emangnya kita gak bisa kayak buat tangga gitu aja ya Nah ini udah cukup Kita akan coba Dan Ini kayaknya bisa guys Kirain gak bakalan bisa gitu kan Pandu Giming tunggu disitu dulu Pak Unat ya Pandu Giming soalnya pengen coba menjatuhkan 10 klon terlebih dahulu disini Ayo klon-klonku masuk ke dalam Udah 6 Kita jatuhkan lagi 8 Kita jatuhkan lagi 9 Dan ini dia 10 guys Nah pintunya kebuka Pak Unat bukanya Pandu Giming udah lewat tadi ya Cuma pengen coba doang Pak Unat Military Training Oh latihan tentara Hati-hati Pak Unat Disini ada lavanya cuy Ngeri banget Oke kita akan jatuhkan klon-klon kita disini Hati-hati Pak Unat jangan sampai nabrak-nabrak Langsung lompat Takut terlempar Pandu Giming klonnya Oke kita akan coba jatuhkan klonnya Jangan terlalu deket-deket Pak Unat Nanti klon kita bertabrakan Ya ampun Ya jatuh di lava Pandu Giming Kayaknya gak kenapa Ya ternyata berkurang darahnya Pandu Giming ya Kirain gak bakalan kenapa-kenapa Oh bisa langsung lompat aja tuh Dan selanjutnya kita akan coba tumpuk tubuh kita disini Ini kalau langsung lompat ke samping gini bisa Oh bisa guys ya Ya ampun Hobinya harus dibuat lebih susah lagi dong Agar kita gak bisa curang-curang gitu kan Oke kita naik lagi Iya berhasil Ayo Pak Unat Dan selanjutnya misinya disini adalah feed the noob Kita harus memberi makan noobnya Pak Unat Oh agar jalannya nanti muncul sepertinya Dan kita disuruh untuk memberikan 10 tubuh kita guys ya Kita persembahkan tubuh kita kepada noob ini Pak Unat Let's go Wih Lucu banget nih guys meluncurnya Wih ada jumpingannya juga Kita akan masukkan ke dalam tubuhnya guys ya Kita persembahkan tubuh titan kameramen Titan speakerman Dan juga grimace yang gendut guys ya Oke kita jatuhkan lagi Udah empat Kita akan jatuhkan Langsung yang banyak nih Makan semua ini Wih dia mengeluarkan laser Pak Unat Oh kita udah menyelesaikan misinya Kita akan tambah terus Agar noobnya kenyang guys ya Malah ketumpuk disini Oke sekarang kita akan menyebrang guys Dan selanjutnya Build up with clone Oh kita akan mendaki minuman grim ice shake ini Menggunakan tubuh clone kita guys ya Nah kita daki Oh bukan seperti ini Pak Unat Melainkan disini kita taruh clone nya Pak Nah kita naik Yap ada jalannya gitu Pak Unat Jalannya memutar Tapi kita harus membuat tangga gitu guys ya Oke nice Sekali lagi Ini dia Yeay Pandu Gaming berhasil Dan selanjutnya Seperti ini tinggal lompat-lompat aja Pak Unat Hati-hati Pak Unat Ah Pak Unat Santui aja Pak Unat kan jadi grimace Dan selanjutnya kita akan menumpuk tubuh kita lagi Agar menjadi tangga guys ya Yap Yeay Kita berhasil Oh my mo Disini ada jembatan kaca squid game Use clone Oh kita bisa mengetes kacanya Menggunakan clone kita Pak Unat Ah Pak Unat jangan pake clone nya Pak Unat ya Takutnya pecah semua Terlalu gendut Pak Unat ya Oke kita coba Oh kacanya pecah berarti ini yang benar Dan selanjutnya kita akan coba lagi Dan ternyata kacanya pecah berarti ini yang benar Kita coba lagi Wah ini keren banget Ya kacanya pecah lagi Kita akan coba lagi spawn clone kita Ya Pak Unat jatuh guys Ya berarti Pak Unat salah Pak Unat Ya Pak Unat jadi Pak Unat lagi nih Gimana sih Pak Unat Pak Unat Kirain Pak Unat bisa ngikuti Pandu Gaming Ternyata kacanya beda Oh ya juga Liat aja tuh Pak Unat kayak melayang gitu guys ya Oke sekarang kita spawn clone kita disini Aman gak nih ya Kenapa jatuhnya disini guys Sepertinya kurang maju Pandu Gaming Oke kita coba spawn Nah ternyata yang kanan Kita maju lagi Kita spawn clone kita Pak Unat jatuh lagi Ya ampun Pak Unat Tapi ini kayaknya kiri deh Bener gak sih Nah bener guys Pandu Gaming berhasil Apapun sulit banget Pandu Gaming Ya ampun udah dibantuin sama clone Masih aja salah Pak Unat Oke kita akan coba menyeberang Ayo Pak Unat Dan yeay Kita berhasil Choice Weasley Pandu mana ya Pandu jatuh lagi Kita sepertinya disuruh pilih gitu guys ya Yang biru atau yang merah Oke kita akan coba berdiri di tengah Dan kita akan coba jatuhkan clone kita Apakah aman Oke kelihatannya aman Ya ampun Kenapa kemerah Pandu Gaming Kepleset tadi guys ya Padahal Pandu Gaming udah coba gitu Nah yeay Pandu Gaming berhasil guys Dan Pak Unat juga udah berhasil Ya mau encok lagi Iya Nah Pak Unat Yeay Kita berhasil Pandu Gaming Dan disitu ada Titan Speakerman Pak Unat Apakah ini morphnya Oh iya guys ya Nah Pak Unat Pak Unat akan coba jadi orang A Sekali-sekali Pak Unat Jadi sultan Nah gitu dong Jadi keren Pak Unat Potong jengkot Dan sekarang pakai baju emas Baju baru Pak Unat Kayaknya Pak Unat jadi kayak gini aja deh Menurut kalian gimana guys Keren gak Pak Unat Nah Pak Unat Tapi gak nyaman Pak Unat Gak apa-apa Pak Keren nih Pak Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini ya Tentang Pandu Gaming Dan Pak Unat Memainkan game Obi-Klon Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment Dan di subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax